Intro Sat Narkoba Polaris Metro Jakarta Barat melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 37,9 kg, ganja 4,6 kg, ekstasi 10.000 butir, dan pil HP5 11.900 butir. Kasat narkoba Polaris Metro Jakarta Barat AKBP Eric Frendris mengatakan pemusnahan narkotika ini merupakan hasil tangkapan 3 bulan terakhir. Dari 3 bulan ini, polisi berhasil mengungkap 11 kasus narkotika dengan jumlah tersangka 20 orang. Namun dari 11 kasus tersebut, ada pengungkapan 2 kasus besar pada Agustus dan Oktober lalu, yakni kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional Malaysia-Indonesia melalui jalur laut dan lapas. Para tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pada siang hari ini merupakan pengungkapan kami dari Polaris Jakarta Barat selama 3 bulan terakhir. Di mana jumlah kasus yang akan kami musnahkan yaitu 11 kasus yang terdiri dari ada 2 kasus besar. Yang pertama yaitu kasus jaringan internasional Malaysia-Indonesia yang pada saat itu kami pengembangan sampai ke Pekat Baru dengan barang bukti 14 kg sabu dan lain-lain. Kemudian berikutnya lagi 2 kasus kedua yaitu sabu yang kami tangkap di pakiran sebuah mal di Jakarta Selatan 2 minggu yang lalu. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.